PASANGAN ANIS BASWEDAN Persaudaraan alumni PAH-212 menanggapi soal isu pasangan Anis Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi gubernur DKI Jakarta itu. Wasik Jan PAH-212 Novel Bamukmin juga mengaku siap apabila dirinya diminta mendampingi Anis Baswedan. Hal itu disampaikan Novel Bamukmin saat diwawancara kantor berita politik RMOL, Rabu 11 Agustus 2021. Dalam wawancara itu, Novel menilai Anis sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Kalau Allah takdirkan saya siap mendampingi Anis, ujar Novel Bamukmin. Selain itu, Novel membeberkan kiprahnya dalam memperjuangkan aspirasi umat. Ia menyebut kiprahnya itu yakni upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Basuki Cahaja Purnama alias Ahok pada saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penisataan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor pertama Ahok direspon oleh IB, Imam Besar, HRS Habib, Rizik Syihab, dan ulama juga umat Islam, sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang, jelasnya. Lewat peristiwa itu, Novel meyakini jumlah yang banyak untuk meraup suara bisa ia kantongi untuk memenangkan pilpres bersama Anis. Ia kemudian mengkalkulasi, ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anis jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB maka bisa menjadikan Anis dan saya sebagai presiden dan wakilnya tentunya dengan takdir Allah dan dukungan S. Erta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, tuturnya. Selain itu, Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya yakni saat ini di beberapa organisasi dirinya menjabat di pimpin pusat nasional serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang maha osa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendamping Anis sebagai capres nanti baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama serta penggiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, sambungnya. Novel Bamukmin pun menyampaikan bahwa sudah saatnya tokoh 212 memimpin karena mempunyai masa yang real dengan jumlah jutaan orang. Jumlah jutaan itu semua aksi berjalan damai dan tertib serta bersih bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela, ujarnya. Hopps.de jadi bagaimana menurut Anda? Hopps.de jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.